Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Ini salamnya makin panjang, tapi ini perlu kita terus pakai, kita gunakan untuk merayakan keberagaman kita, walaupun tanpa kehilangan keimanan kita. Saya kira kagama akan terus menggunakan salam ini, dan ditambah dengan salam kagama. Nanti kalau salam kagama teman-teman jawab, Guyub Rukun Migunani ya. Salam kagama, Kurang kompak yang belakang masih diam. Salam kagama, Yang berdiri belum jawab. Salam kagama, Merdeka. Terima kasih. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Mas Ganjar Prandoo, dan juga seluruh pengurus PPK Gama yang hadir, dan para senior, dan juga teman-teman yang hadir secara langsung di rumah kagama maupun yang hadir secara virtual. Saya hari ini sangat bergembira, karena setelah lima tahun, kita kembali menggunakan rumah kagama ini untuk perayaan. Lima tahun yang lalu, tepatnya bulan September 2019, kita sama-sama melunching rumah kagama, rumah singgah kagama dulu namanya. Dan kemudian kita sepakat namanya dirubah menjadi rumah kagama. Dan hari ini, malam hari ini kita kembali ke rumah kagama dengan suasana yang sangat meriah. Tadi kalau kita lewat dari depannya, saya kira orang-orang pasti berpikir, ini ada mantenan atau apa ya. Atau sebuah deklarasi partai baru gitu ya. Kita sangat bersyukur dengan kemeriahan, kegembiraan, kegayangan pada malam hari ini, karena kagama spirit utamanya adalah terus bersama untuk merayakan kegembiraan dan juga kebersamaan kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, tanpa terasa kepengurusan PPKagama, masa bakti 2019 sampai 2024 akan segera berakhir. Sesuai dengan amanah dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kita akan menyelenggarakan, dimandatkan untuk menyelenggarakan munas kagama. Dan munas kagama tahun ini adalah munas kagama yang ke-14. Itu sebuah perjalanan yang panjang dari pengurus pusat kagama dan tentu saja perjalanan panjang dari kita semua. Proses untuk kemunas sebenarnya kita sudah putuskan pada Rekernas Kagama pada tahun 2023, bulan Desember. Dan pada saat itu kita bersama-sama memutuskan memberikan mandat pada PPKagama untuk menentukan kapan munas itu dilaksanakan pada tahun 2024 dan di mana. Akhirnya dengan rapat pleno yang sudah dipimpin oleh Pak Ketua Umum Mas Ganjar, kita memutuskan bahwa penyelenggaraan munas akan dilakukan pada tanggal 14 sampai 17 November 2024. Ini masa-masa yang juga hirup pikuk, karena pada saat itu juga ada pilkada ya Mas Ganjar ya. Tapi tidak apa-apa, proses demokrasi berjalan, di kagama kita juga berjalan, dan sudah diputuskan juga yang kedua adalah tempat penyelenggaraan munas kagama adalah di Jakarta. Jadi dari beberapa pilihan, pertimbangan, dan juga kebijaksanaan dari semua pengurus pusat akhirnya dipilih Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan munas kagama ke-14. Perlu saya selaporkan pada Mas Ganjar dan teman-teman sekalian, setelah itu kita bergerak untuk membentuk susunan kepanitiaan untuk mempersiapkan munas ini. Akhirnya kita sepakati berapa organ yang dibentuk untuk mempersiapkan munas. Yang pertama adalah badan pekerja munas. Badan pekerja munas ini akan menyiapkan secara substantif materi-materi selama munas. Dan badan pekerja munas dipimpin oleh Mas Hanib. Mas Hanib, silakan berdiri. Mas Hanib adalah ketua badan pekerja munas, sekretarisnya Mas Hasan. Dan beliau akan memimpin badan pekerja mempersiapkan secara substantif apa yang akan diputuskan di munas, mulai dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kalaupun ada perubahan GBHK, kemudian juga ada rekomendasi-rekomendasi munas dipersiapkan oleh badan pekerja munas. Organ yang kedua yang dibentuk kemudian adalah dana usaha yang khusus untuk mempersiapkan penggalian dana untuk menyongsong munas ini dan dipimpin oleh Mbak Lita. Jadi Mbak Lita, Iwalita adalah benda arah umum PPK Agama yang juga kita minta untuk menggalang teman-teman di seluruh kagama dalam rangka menyiapkan pendanaan munas. Yang ketiga adalah kepanitiaan pramunas. Kepanitiaan pramunas ini adalah kepanitiaan dibentuk untuk mempersiapkan semua acara yang dilakukan menjelang munas. Apakah itu seminar atau kegiatan lain itu akan dipimpin oleh Mas Dayat. Mas Dayat di mana berdiri Mas? Dan yang terakhir itu adalah tim pelaksana. Jadi tim pelaksana ini secara khusus diberikan mandat sebagai organ yang melaksanakan munas nanti pada hari H-nya yaitu tanggal 14 sampai 17 November termasuk mempersiapkan segala sesuatu teknis dan dipercayakan saya sebagai ketuanya dan ketua hariannya yang penting ini. Ketua hariannya Mas Anton. Jadi Mas Anton sebagai ketua harian dari pelaksana munas. Dengan terbentuknya seluruh organ yang mempersiapkan munas kemudian kita juga sudah sepakat untuk mengusung satu tema munas. Kemudian atas arahan Pak Ketum akhirnya kita mengusung satu tema munas yaitu Kagama Bati untuk Ibu Pertiwi. Saya kira ini sebuah tema yang luar biasa menjadi spirit yang selalu dinyanyikan ketika kita menyanyikan Hino UGM atau Hibna Kagama spirit ini akan terus kita gaungkan Kagama boleh berganti ke pengurusannya tapi spirit atau jiwanya tetap akan sama untuk berbakti pada Ibu Pertiwi. Dan pada malam hari ini Pak Ketum kita akan memberiahkan juga acara persiapan itu dengan melonsing logo dan jingle. Mengapa kita perlu logo? Karena ini menjadi salah satu cara kita untuk menggairahkan dan memanaskan poro munas sehingga munas Kagama ini menjadi sesuatu yang menjadi milik dari anggota Kagama di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri kegairahan untuk mempersiapkan munas itu juga terasa dan saya kira malam hari ini kita akan lihat logo munas Kagama seperti apa dan bagaimana jinglenya dan nanti akan di launching oleh Pak Ketua Umum Mas Ganjar Pranoh. Selain itu Bapak Ibu sekalian saya berharap proses penyelenggaraan munas ini bukan menjadi sesuatu yang sifatnya momen bulan November saja tetapi gelora untuk menuju munas ini terus kita lakukan di seluruh tempat yang tentu saja melibatkan tigaannya PPKGama tetapi pengda, pengurus cabang, pengurus komunitas dan juga pengurus komisariat dan kita harapkan dengan tema yang sudah dirumuskan ini teman-teman di seluruh Indonesia dan luar negeri juga bisa menyelenggarakan acara-acara yang terkait dengan penyelenggaraan munas kita silakan untuk membuat sebuah acara apakah itu seminar nanti juga ada seminar yang sudah dipersiapkan oleh PPK Kagama bisa melakukan bakti sosial atau acara-acara lain yang sepenuhnya untuk menunjukkan bagaimana Kagama itu tidak hanya sekedar hadir tetapi juga berkontribusi bagi persoalan-persoalan kita di dalam masyarakat maupun persoalan-persoalan kebangsaan kita sekitar itu yang ingin saya sampaikan Pak Ketua Umum sebagai laporan penyelenggaraan munas mohon berkenan Pak Ganjar Mas Ganjar untuk launching nanti logo dan jingle munas 14 Kagama kemudian kita semua nanti akan dapat adiah dari Mas Ganjar baju kaos munas ke 14 Kagama mohon baju ini dipakai terus-menerus saja kalau sudah ada bau direndam pakai lagi supaya di jalan-jalan banyak yang pakai baju munas dan kita juga akan mempersiapkan merchandise dan juga hal-hal yang lain untuk memeriahkan munas Kagama ini saya kira itu yang ingin saya sampaikan dan kita berharap munas Kagama ini tidak kalah dengan munas partai dalam pengertian kemeriahannya kita akan berpesta berpesta demokrasi berpesta kepemimpinan berpesta kemajuan nanti pada munas Kagama yang ke-14 Wassalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Om Santi Terima kasih kepada Mas Ari Kagama Bakti untuk Ibu Bertiwi Terima kasih telah menonton! Terima kasih.